Intro Pada Senin Malam 8 Agbar 2 Pada tahun 2021, seorang fotografer di Zurich, Swiss yang menggunakan akun Twitter eafix1 eafix mengarah ke kameranya ke langit dan mengambil beberapa gambar misterius yang disebut sebagai Donut Upo atau Upo Donut. Dilansir dari Lab Science, Senin 15 November 2021, gambar yang dianggap sebagai Upo berbentuk Donut itu terdiri dari beberapa cincin konstris berwarna biru cerah. Benda itu lebih terlihat seperti pesawat ruang angkasa ketimbang Donut. Namun, kini foto tersebut sudah dihapus oleh akun eafix1 eafix. Sang fotografer curiga bahwa dia benar-benar melihat sekilas kapsul Endapur Space Egg yang dijatuhkan kembali ke bumi pada malam itu dengan 4 astronot yang baru saja menyelesaikan 200 hari tinggal di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Situs tabloid Inggris Daily Mile bahkan memasukkan foto-foto menakutkan itu dalam kumpulan penampakan Endapur pada hari berikutnya. Tetapi, ternyata kapsul Endapur mulai terlihat dari bumi setelah pukul 10.30 malam dan mendarat di Teluk, Mesiko yang di mana berada sekitar 8.000 km dari Zurich. Menurut Marco, lambat pelacak satelit amatir dan peneliti akademis di Universitas Leiden di Belanda, Masyarakat di Louisiana, Alabama dan beberapa negara lain melihat dengan jelas pemberangan kapsul yang meluncur melintasi langit. Ia juga mengatakan, hampir tidak mungkin ada orang di Swiss yang dapat melihat masuknya kembali pesawat itu ke bumi. Menurut Jonathan M. C. Dowell, astrofisikawan di Harvard, Smith Hosnia Center of Astrophysics di Massachusetts, ada kemungkinan bahwa UFO berbenturan itu adalah bagian atas roket, yakni bagian kecil paling atas dari roket yang digunakan untuk mendorong pesawat ke orbit, masuk kembali ke atmosfer dan terbakar. Namun, tanpa kerangka waktu yang tepat untuk foto-foto itu, sulit mengaitkan cahaya misterius dengan objek apapun yang diketahui ada di langit malam itu, kata MC Dowell. Hingga saat ini, UFO berbentuk donat di atas Swiss masih menjadi misteri, dan tetap menjadi objek terbang yang benar-benar tidak dikenal. Terima kasih telah menonton!